Halo Tribuners, pembunuhan keji petani Cihabai remaja ini histeris saat pelaku memperagakan ayahnya dihabisi. Adil Humaydi, remaja berusia 13 tahun ini tak tahan dan langsung menangis histeris saat melihat para pembunuh memperagakan adegan aksi pembunuhan terhadap almarhum ayahnya. Remaja yang sehari-hari di Sapa Padli ini menganggap aksi pembunuhan terhadap ayah kandungnya sangat keji dan biadab. Kebaikan ayahnya selama ini kepada pelaku dibalas dengan perbuatan keji. Dia tak menyangka bagaimana pelaku yang disebutnya telah banyak dibantu oleh ayahnya tega melakukan pembunuhan itu. Padli adalah anak almarhum Ramadan Jailani, seorang petani Cihabai yang dibunuh oleh temannya bernama Warnan Alas Menol di pondok kebun Cihabai tepatnya di belakang Sitimu, Prabu Muli. Semua itu direkam dalam adegan rekonstruksi yang digelar Polsek Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan pada Senin 15 Maret 2021. Dalam reka ulang tersebut, anak semata wayang korban menangis hisris usai menyaksikan cara pelaku membunuh ayahnya. Sambil menangis hisris, dia meminta pelaku yang telah dia kenal tersebut dihukum mati. Padli mengaku hukuman mati pantas untuk pelaku karena ayahnya sebelum menghembuskan nafas terakhir dibuat menderita dan sakit oleh pelaku. Keluarga korban Roma dan Jailani yang menyaksikan rekonstruksi tersebut juga sempat kesal dan marah melihat pelaku yang tega melakukan pembunuhan padahal korban telah menampung pelaku untuk tinggal di pondok. Beberapa keluarga bahkan berusaha memukul pelaku. Namun beruntung petugas kepolisian dari Polsek Prabu Muli Timur dibantu tim Tantura melakukan pengamanan di areal rekonstruksi sehingga pelaku tidak menjadi bulan-bulanan kemarahan keluarga korban. Dalam rekonstruksi tersebut, korban diperankan oleh warga, sementara anak korban menjadi saksi dalam perkara itu. Total ada sebanyak 20 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut, di mana pada adegan 5-8 pelaku membunuh korban. Kapolsek Prabu Muli Timur AKP Herman Rozi didampingi Kanit Reskrim Ibda Haryoni Amin mengatakan pihaknya melakukan rekonstruksi untuk memperjelas perkara pencurian dengan kekerasan sekaligus pembunuhan tersebut. Demikian berita hari ini sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya salam tribun. Terima kasih telah menonton!